Dan menikmati ini akan membuatmu tergantung untuk perintah perusahaan dan perusahaan dan perusahaan. Apa itu? Linda akan bergantung dengan segala hal yang anggapmu. You're listening to kuncihidup.com where you'll find the keys to life. Style-nya dan juga rasanya. Dia itu melakukannya secara konsisten setiap malam sebelum tidur. Lalu, apa yang terjadi? Tanpa diduga, dia itu menerima surat gitu ya. Dan suratnya itu adalah warisan sejumlah uang yang sangat besar yang dia sendiri nggak pernah membayangkan sebelumnya gitu ya. Kayaknya, wow, aku nggak pernah membayangkan punya uang sebanyak inilah istilahnya. Dan dia bisa membeli rumah impiannya itu. Jadi, apakah hal ini bener-bener bisa terjadi? Jadi, kita akan membahas dari sudut pandang psikologi dan juga beberapa teori yang mendukung bahwa pola pikir dan juga keyakinan serta visualisasi itu bisa mempengaruhi tindakan kita dan pada akhirnya menjadi sesuatu yang bisa kita sebut sebagai kenyataan. Yuk, kita bahas lebih dalam lagi. Teori ini menyatakan bahwa pikiran kita itu mempengaruhi emosi dan juga perilaku kita. Kalau kita benar-benar percaya bahwa sesuatu itu akan terjadi, maka kita itu cenderung mengambil langkah-langkah tertentu yang baik itu kita lakukan secara sadar ataupun kita sebenarnya nggak sadar gitu ya. Tapi, arahnya itu adalah ke sesuatu yang mewujudkan apa yang kita inginkan. Ketika kita percaya bahwa sesuatu itu akan terjadi, kita itu tanpa sadar akan bertindak dengan cara yang membuat hal itu menjadi lebih mungkin untuk terjadi. Hal ini sejalan dengan ajaran Neville Goddard seputar bahwa dengan merasa seolah-olah keinginan kita itu sudah terwujud, kita itu bisa menciptakan keadaan yang akan membuat hal tersebut bisa terjadi. Banyak atlet dan juga pengusaha sukses yang menggunakan teknik visualisasi untuk latihan menjadi menuju ke kesuksesannya gitu ya. Nah, hal ini membantu otak kita untuk mengenali peluang dan juga menghadapi tantangan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Di Kanada, itu kan ada yang namanya olahraga hoki ya. Di hoki itu biasanya boleh berantem ya. Kalau misalnya kamu merasa nggak nyaman dengan perlakuan tim lawan, ya tonjok balik. Cuma, masalahnya ketika kamu berantem, udah selesai nih, biasanya dibiarin aja sih sampai puas gitu kan. Nah, setelah selesai baru nanti dipisah dan nanti referi itu akan kasih hukuman biasanya. Jadi, dia harus berada di kotak kursi khusus untuk dihukum kayak gitu. Itu artinya grup dia akan kehilangan satu orang. Nah, karena olahraga ini sangat luar biasa gitu ya, persaingannya, kesulitannya, dan lain sebagainya. Kalau kurang satu orang, itu artinya kamu membahayakan timmu sendiri. Intinya, setiap anggotanya itu selalu bermasalah kalau harus melawan emosinya itu tadi, harus ngontrol lah. Intinya itu penting sekali. Jadi, penelitian tentang neuroplastisitas itu kan menunjukkan bahwa otak kita itu dapat berubah dan juga membentuk jalur saraf baru berdasarkan pikiran dan juga pengalaman yang berulang atau repetisi ya, diulang-ulang terus. Dan hal ini menjelaskan kenapa membayangkan hasil yang diinginkan alias go at the end or to the end gitu kalau kata Neville Goddard gitu kan. Hal itu bisa mempengaruhi perilaku kita dan juga dalam kehidupan nyata kita. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah delusi atau manifestasi. Kalau misalnya seseorang hanya mengendalikan imajinasinya saja tanpa mengambil langkah nyata, misalnya tidak melakukan sebuah aksi lah, apapun aksinya, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang bersifat delusi, delulu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah visualisasi dan dipadukan dengan langkah-langkah nyata, hal ini bisa menjadi sebuah alat yang sangat kuat, darling. Jadi, ajaran Neville Goddard itu kan biasanya menekankan betapa pentingnya keyakinan dan juga transformasi batin. Nah, bagi sebagian orang, hal ini mungkin terdengarnya itu kayaknya spiritual gitu ya, atau metafisik kayak gitu. Nah, sementara buat yang lain mungkin melihatnya sebagai psikologi yang praktis ya, memang begitu gitu kan. Intinya manifestasi itu bukan tentang hanya bermimpi, tetapi juga tentang bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai keyakinan kita. Nah, buat teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah kalian pikir manifestasi itu sebenarnya sesuatu yang bersifat delulu alias delusi? Atau memang beneran begitu adanya ya? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar, karena aku pasti membaca semua komen-komenmu, darling. KAMAH!